Kuasku udah siap. Aku belum buat satu garis pun. Oh, baiklah. Setidaknya aku punya yang ini. Waduh. Kenapa aku patahin sih? Apa? Kuasku patah jadi dua. Ah, sayang sekali. Hei, tunggu dulu. Lihat pasta ini? Gunakan karet gelang untuk mengikatnya. Dan taruh di ujungnya. Sekarang celupkan ke dalam air mendidih. Sempurna. Persis seperti yang kuduga. Pakai ini aja, Alex. Ini bukannya pasta, ya? Kamu melukis pakai itu, dong. Celupkan dan langsung melukis. Siap. Ayo mulai. Beneran berhasil. Luar biasa. Tantangan. Aku senang. Iya, asyik. Asyik. Tapi kita perlu beberapa alat. Ini. Hei, lihat di sana. Ya, kamu mau menggambar itu. Ini warna favoritku, Pak. Oke, kalau gitu. Sini kau. Ini yang kamu mau, kan? Kalau gitu, ayo kita mulai. Pasang waktunya. Sebaiknya aku segera menggambar. Nah, pilih satu aja. Ini punya aku. Cuma itu yang bisa aku pakai gambar. Hmm, aku tahu. Gimana kalau pakai air? Ini pasti bakal menarik. Celupkan spidol ke dalam air. Lalu pasang kembali tutup semprotannya. Nah. Iya, ini yang kuinginkan. Papa. Kena kau. Lihat ini. Kamu juga bisa pakai warna berbeda juga. Lihat gambar apa itu. Bisa ngalahin itu, nggak? Nah, lihat dong maha karya ini. Ya, gambar Papa jauh lebih bagus. Nggak asik, ah. Jangan nangis. Gambarmu bisa bagus kok. Hei, kayaknya Papa menang. Tunggu sebentar. Aku punya uang. Cihuy, mantul. Apa? Iya, aku mau gambarnya. Hmm. Please, aku mau membelinya. Kamu pintar berdagang. Ini. Aku pemenangnya, Papa. Oke, bolehlah. Jadi, apa selanjutnya? Hmm. Aku bosen banget. Kita bisa nonton TV aja. Nah, enggak. Enggak. Coba lihat ini. Entahlah. Uh, ini tampak menarik. Lihat. Aku suka itu. Ayo kita mulai berkreasi. Iya, aku ingin semua warna. Hmm, gambar apa ya? Bikin garis-garis di sini dan kasih rumput. Aduh, airku. Aduh, airku. Tumpah kemana-mana. Duh, jangan kena bungaku. Oh, tidak. Nak, lukisan indahmu. Aku gak percaya. Gah, nyebelin. Aku gak mau lagi melukis. Sedih banget. Tapi mungkin gak separah itu. Aku tahu harus apa. Ini akan menyelamatkan hari. Biarkan tisu menyerap air. Lalu kamu bisa menggambar kembali. Cara ini menghasilkan tekstur. Walaupun tampak seperti coretan. Buat kelopak bunga sebanyak kamu bisa. Kamu bisa bikin yang runcing juga. Sabar aja, pasti akan sepadan. Yap, hampir selesai. Tahu gak, gambar sekali lagi juga bisa. Tanganmu udah mulai lelah. Jangan stres. Kamu hampir selesai. Jangan lupakan batangnya. Dan buat garis di atas rumput. Keindahan ada pada detailnya. Tambah hal yang seru di sini. Fiu. Hey, lihat Alex. Hah? Apa? Papa perbaiki bungamu. Suka gak? Iya. Coba aku lihat. Aku jadi seneng banget. Makasih. Gimana dengan Papa? Oh, Papa jadi kelupaan. Papa gak bisa mikir lagi. Sayang banget. Atau gimana kalau begini? Iya. Kita gambar sama-sama. Oh, kerja sama tim bikin mimpi terwujud. Iya. Papa, dia cantik deh. Lihat aja. Aku suka dia, oke. Aku mau menggambar dia. Wow, oke. Tapi aku gak tahu cara menggambar orang. Kayaknya Papa bisa bantu kamu. Eh, apa? Gambar aja yang kamu lihat. Ngerti, aku bisa melakukannya. Aku siap. Papa juga, nak. Andai aku tahu mau gambar apa. Kayaknya gambar hati sih aman. Artinya kan cinta juga. Oke. Alex lagi gambar apa? Hmm, gambar hati ternyata bagus juga. Aku belum pernah menggambar hati. Eh, ini gambar apaan sih? Sulit juga gambar hati, Pak. Gambar Papa baik-baik aja nih. Gambarku parah. Jangan sedih begitu dong. Please, bantuin. Ah, ambil aja punya Papa. Enggak, aku mau gambar sendiri. Oh, Papa ngerti. Mikir dulu ya. Gimana dengan cetakan kue itu? Aku tahu. Pakai kentang kecil dan tekan cetakan kue ke dalamnya. Begitu aja. Hei, Alex. Lihat nih. Duh, masa sih, Pak? Kentang. Oh, kamu nggak ngerti. Dicap, oke? Apa? Oke. Warna merah. Jadi aku tinggal mengecap aja. Benar. Oke. Baiklah. Ini beneran berhasil. Papa jenius. Ah, enggak. Kamu yang seniman. Mengesankan. Sampai nanti. Dari hatiku untuk kamu. Beneran. Oh, aku suka banget. Seni emang paling oke. Seni bisa ekspresif, emosional, dan kadang aneh. Tapi apapun pendapatmu, kita semua butuh percikan warna dalam hidup. Nah, yuk kita serbu alat lukis. Ambil kuas dan pena. Saatnya tantangan warna lucu. Kira-kira tantangannya apa ya? Ah, senangnya. Sejauh ini agak ngecewain sih. Iya nih, bener juga. Eh, bunyi apaan tuh? Kejutan. Nggak ada apa-apa. Halo, kami nunggu ini. Wah, keren banget. Wow, kita buka aja kali ya. Eh, ini punya aku. Eh, bawa sini. Kan aku yang pengen buka. Jangan main rebut dong. Kamu pelit, Chris. Wah, gelembung. Peduli amat. Tapi cantik juga sih. Boleh aku cobain? Nggak boleh. Please. Serunya. Hei, lihat. Aku jadi dapet ide nih. Bakalan keren abis deh. Mulai dengan kanvas. Terus olesin cat pakai roller ini. Pastiin seluruh kanvasnya ketutup. Ambil gelas kopi dan celupin di cat putih. Dan tekan di kanvas. Silakan berkreasi deh. Lalu kasih warna di dalam lingkarannya. Tambahin warna lain biar lebih realistis. Kita mau ngelukis cahaya dalam gelembung. Udah kelihatan keren. Terus detail yang lebih halus. Hasilnya luar biasa. Aku emang berbakat ya. Hei, Chris. Aku punya gelembung sendiri. Apa? Nyiri ya? Buat aku ya. Tukeran yuk. Bawa sini. Wah. Hah? Mana gelembungnya? Udah habis? Nggak adil. Eh, aku belum ngasih tau kalau udah habis ya. Nggak lucu ah. Oke, tantangan berikutnya. Ya Tuhan! Unicorn! Senangnya! Wow. Kamu terlalu semangat. Aku harus cari teman baru. Kamu ngapain, Chris? Aku Putri Kilau. Pemimpin kerajaan pelangi. Oke lah. Tapi ini bukan kamu banget. Stop. Kamu ngerusak kesenanganku. Yuk kita puter rodanya. Keren banget. Tanpa tangan. Oke. Ini dia. Tanganku dibalik punggung. Sebetulnya itu ide bagus. Hmm. Nggak sesulis yang kukira. Lumayan juga. Beres. Apa pendapatmu? Itu... Hmm. Sesuatu banget. Tahu apa kamu tentang seni? Biar ku tunjukin cara ngelukis unicorn. Coba ku cek skalanya. Oh, iya. Aku selalu ngecek skalanya. Udah pasti unicorn. Dia ngapain sekarang? Hmm. Aku ada rencana nih. Ini bakal bikin mudah semuanya. Mulai dengan kertas kotak-kotak. Dan mulailah bikin unicorn. Di tahap ini mungkin tampak lucu. Tapi percayalah. Kelihatan bagus tuh. Begitu garis luarnya jadi, isi bagian tengahnya. Cara bagus buat ngelukis sesuatu yang banyak detailnya. Dengan kertas kayak gini, kamu bisa mengukur gambar. Dan menggambar jadi lebih mudah. Saatnya ngasih warna. Andai mewarnai semudah ini. Yuk bikin tanduknya warna-warni. Udah kubilang, kami tau yang kami lakuin. Nih, unicornku sendiri. Lihat nih. Bagus kan? Gimana kamu bikinnya? Punyaku warna-warni sih. Minimal kamu udah nyoba. Aku tau. Kayaknya kali ini bakal seru deh. Aku suka hati. Lucu banget. Coba kita lihat siapa yang muter rodanya. Aku sih jago perang jempol. Yes, aku menang. Hampir aja. Please jangan aneh-aneh. Tanpa kertas. Gimana ngegambarnya? Pikirin aja sendiri. Lihat nih. Aku mulai dengan garis di tengah. Dan satu lagi. Lalu beberapa garis di atas dan bawah. Lalu bagian samping hatinya. Pensil cocok buat bikin sketsa sebelum pake tinta. Setelah bentuk dasarnya beres, hapus ketsa pensil yang di ujung sini. Lalu ambil spidol dan ikutin garisnya. Jadilah efek 3D. Nah, tinggal diwarnain. Jangan sampai lewat garis ya. Setelah beres, tambah bayangan di bagian dalam. Pake pensil biasa aja. Arsir di mana menurutmu bakal ada bayangan. Atau di mana pencahayaannya bakal kelihatan lain. Ini cara lain ngelukis hati. Tapi hasilnya beneran keren lho. Beres deh. Apa pendapatmu? Wah, maksudku. Oke lah. Aku pake apa dong? Aku tau. Tanganku. Itu sih biasa banget. Pasti ada yang bisa kulakuin. Aku tau. Hati kecil. Hah? Kalo ini gimana? Ini hati. Bukan ah. Sorry. Oke, kalo yang ini gimana? Lupain aja. Aku tau aku bisa. Ayo jari, jangan kecewain aku. Kayaknya aku udah tau. Cuma butuh spidol merah. Taruh satu jari di atas yang lain. Terus gambar deh hatinya. Lalu arsir dengan spidol merah. Lumayan lah. Aku suka. Lebih tepatnya, suka banget. Tapi aku belum puas. Yuk kita tambah smiley. Kalo buat cinta sejati harus ada satu lagi. Romantisnya. Lihat. Seriusan. Aw, lucunya. Tunggu, aku tambahin ya. Jangan dirusak. Bakalan keren kok. Nah, berpelukan. Jadi terharu nih. Romantisnya. Hmm, pake pensil mana ya? Biru apa hijau? Lihat dia. Aku cinta kamu. Sampai jumpa dalam mimpiku. Wah. Siput. Keren. Siapa yang muter roda? Menang. Aku yakin bisa menang. Ayolah. Tanpa tangan. Lagi. Oke lah. Aku rasa aku bisa. Aku mulai ya. Mungkin bisa aku bantu. Nah. Hei. Kamu salah tuh. Kok bisa? Oke lah. Biar ku coba. Tutup matamu. Kok kamu aneh? Yaudah lah. Untung ada penutup mata. Gimana penampilanku? Sempurna. Ini lebih sulit dari kelihatannya. Kamu luar biasa. Maksudku kerjaanmu. Aku harus cium dia. Eh. Jangan lupa yang satu ini. Seriusan deh. Padahal ini harganya mahal. Konyol banget. Tapi lebih baik aku buruan. Pergi dari sini. Buat apa bunga mahal kalau ada sepidol? Bikin aja sendiri. Ini lebih romantis. Tinggal tangkainya dan beres. Semoga dia suka. Aku gak tahu aku ngelukis apa. Sebenarnya bagus banget siputnya. Aku ngelukis sesuatu loh. Buat aku. Kamu jauh lebih cantik dari mawar manapun. Jadi malu aku. Tapi ini romantis banget. Hei. Gimana jaket baruku? Ini diskonan loh. 50%. Keren gak? Iya sih. Bagus. Aku tahu. Tapi lihat jaket baruku. Kalau casing baruku gimana? Glitter sih udah kuno. Aku pake popit. Terserah. Aku juga punya buku. Udah kuhias stiker. Hati, bintang, dan juga es krim kecil. Apa? Eh. Bukuku polos dan bikin bosen. Gak bisa nih. Pasti ada cara. Aku punya sepidol. Eh. Aku punya ide. Ada sepidol dan pisau. Potong aja ujungnya. Terus potong beberapa kali lagi biar mirip hati. Oh, lihat hasilnya. Terus keluarin bukuku. Ini mau ku jadiin stempel. Juga gak melulu harus hati loh. Ini dia. Aku juga punya hati dan bintang. Ya kan? Bukuku juga bagus. Gak usah pake stiker. Wah. Sulit dipercaya kamu bikin itu. Tupa itu harus ngembalikan es krimku. Bukan jalan berbatu. Ya. Saatnya melukis. Aku seniman. Aku jago dalam seni. Melukis itu seru. Oh. Tidak. Laptop dia kena catku. Aku tahu. Bersihin aja. Eh. Kok malah bernoda? Aduh. Ya. Malah makin parah. Jadi pink semua. Dia bakal marah besar nih. Dia bangun. Kamu ngapain? Kok ngeliatin mulu? Kok aneh? Mencurigakan banget. Tunggu. Ah. Laptopku. Kenapa nih? Kau kamu cat pink? Apaan nih? Sedotan. Eh. Aku bisa ngilangin corotan ini. Oke. Ini laptop malangku yang kotor. Aku butuh cat lagi. Betul. Itu solusinya. Putih dan kuning juga. Dan sedikit ungu. Cantiknya. Dan mungkin sedikit coklat kekuningan ini. Oke. Sekarang pakai sedotan. Aku mulai aja niup catnya. Pakai udara buat ngedorong cat di seluruh laptop. Lanjut terus. Aku suka aneka warna. Pola dan tekstur yang terbentuk keren. Wah. Hasilnya karya seni istimewa. Indah. Jadi inget ombak di laut. Sulit dipercaya hasilnya sebagus ini. Wah. Lihat laptopnya. Keren. Hampir selesai numpuk makanan. Tidak. Roboh. Sial. Gak ada bakat nih. Eh. Yang di atas itu cat ya? Iya. Emang cat. Dan penyangga. Dia tinggalin. Aku mau berkarya ah. Apa dia di sini? Jangan sampai ketahuan. Enggak. Pintu tertutup. Saatnya melukis. Aku suka warna pink ini. Indah. Aku pandai melukis. Malah yang terpandai. Oke. Alat ada semua. Apa-apaan? Hai. Lihat. Aku ngelukis nih. Bagus kan? Ehm. Tentu. Aku rasa bagus. Harus gimana nih? Dia merusak kanvas. Yes. Aku punya solusi. Oke. Kanvas ada. Ah. Sempurna. Saatnya melukis. Pakai aja warna dia tadi. Biru di sini. Aku butuh lebih banyak biru dan sedikit kuning. Semua warna. Saatnya dibersihin pakai spons. Bercanda. Ini bagian dari lukisan. Aku pakai spons buat ngolesin semua warna cat. Selotipnya kena cat gak masalah. Ternyata ngolesin gini seru juga. Tapi ini gak begitu cepat. Kalau kami mau hasilnya bagus. Yuh. Ini dia. Akhirnya seluruh kanvas tertutup cat. Ini dia. Tarik selotipnya. Ia langsung lepas. Wah. Keren. Hasilnya hebat. Wah. Luar biasa. Kamu ahlinya ngelukis. Bikinin aku satu ya. Kok benangnya lepas? Wah. Nenek. Lihat. Ah. Uh. Tidak. Benangku. Kotornya. Enggak. 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 Karyaku rusak total. Nenek. Lihat ulah benang nenek. Eh. Benang. Benang itu. Tentu. Toh udah kena cat. Akanku lakuin ini. Oke. Kanvas ketutup cat hitam. Tinggal benang bercat emas. Udah kutaruh di kanvas. Aku mau bikin lagi di sini. Ini dia. Di seluruh kanvas. Terus kasih selotip di ujung benang yang gak dicat. Siap? Saatnya menari kanvas. Ini dia. Benangnya langsung lepas. Hasil karyamu luar biasa. Kamu emang seniman terbaik nenek. Ini lukisan yang terbaik. Ah. Cantiknya dia. Saatnya nyari tahu apa aku bisa bikin dia terkesan oleh bakatku. Mulai dengan warna biru. Tapi warna lain juga. Hatinya harus diwarnai pink dong. Nah. Dia harus ngerti pesan dari lukisan ini. Apa dia bakal suka ya? Ini buat aku. Ah. Pergi dari sini. Aduh. Jangan. Jangan begitu reaksinya. Ya. Ini emang sampah. Tunggu. 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 cuci piring. Tentunya ditambah cat. Saatnya diaduk dengan stick es krik. Ini dia. Jadi agak berbusa. Tapi aku butuh busa lagi saatnya ditiup pakai sedotan. Wah. Lihat busanya. Busa terus bermunculan. Oke. Dah sedotan. Tinggal taruh kertas di atas busa. Kayak gitu aja. Wah. Busanya nempel di atas kertas. Hai. Aku bikin kartu untukmu. Buat aku. Wah. Aku suka. Indah banget. Astaga. Mau nganterin aku ke kelas? Sukses besar. Apa kamu cukup terampil? Kalau gitu, kamu tahu caranya biar kreatifitasmu terus ngalir. Tapi apapun ritual artistikmu, ada kiat yang cuma diketahui seniman paling andal. Dan kami mau ngasih tahu beberapa rahasia seni keren. Yang kalau dipaduin sama bakat senimu, keahlianmu jadi layak diperhitungkan. Jangan lupakan kami saat karya pertamamu berhasil dipajang di galeri ya. Luar biasa banget. Yuk kita mulai berkreasi. Siapa cowok itu? Lihat bajunya. Dari mana dia? Yuk kita sapa. Hei. Eh, tos dulu. Wah. Lenganmu polos aja. Tanpa tato, kita gak temenan. Aku bilangin pak guru. Tanpa tato, konyol. Pak guru. Enggak lihat pak guru lagi kerja. Langkah satu beres. Terusnya apa? Mama! Teman-teman gak suka aku. Berapa ongkos bikin tato? Jangan coba-coba mikir kesana. Tapi kalau gak permanen. Kamu suka bintang kan? Ini gak sakit kayak jarum. Celup di air dan bikin banyak bentuk. Saatnya nyelup lagi. Kita bikin banyak-banyak. Lihat mereka terapung-apung. Eh, ntar dulu. Halo? Mama ngapain? Wah. Ah, segar. Itu aku ya. Terus lenganku. Bikin laba-laba. Enggak ma. Aku gak mau masuk. Astaga. Sulit dipercaya. Oh, hei teman-teman. Lihat. Aku punya tato kan? Apa? Hei. Anak itu kayak kita. Lihat. Wah, keren bro. Dimana bikinnya? Mama aku. Hei. Itu mama terkeren. Apa? Balik kesini. Hah? Dah. Jangan pergi, ma. Mama cuma pergi sejam, sayang. Udah, ayo berdiri. Hiuh, sampai jumpa oke. Ajak adikmu main ya. Apa harus? Eh, lihat wajahnya. Tenang, kita bisa main. Yuk kita balapan. Yeay. Ya, kayaknya aku bisa balapan. aku mau yang putih. Di lantai ya. Berapa jam ya mama perginya? Seseru apapun. Kok cowok suka banget mobil? Hei, aku tahu yang lebih seru. Aku bisa melukis di meja. yang bener aja. Nakal tahu. Untung aku punya ini. Astaga. keknya udah semua. Terus kita ngapain nih? Semua suka main bola, kan? Ayo, bakal seru nih. Hei, lihat nih. Tangkap. Meleset. Tapi seru sih. Kayaknya. Eh, lihat trik ini. Keren, kan? Jangan. Gabby. Apa? Jangan ngelukis di perabotan. Dengar. Sorry. Tapi pasti ada tempat ngelukis. Ada dinding yang luas ini. Ini bakal jadi maha karya besar. Mulai. Capeknya lenganku. Gabby, di mana kau? Jangan. Ya ampun. Mama pulang, nak. Apa? Mama pulang. Nih, lukisanku khusus buat mama. Kamu gak boleh ngawasin dia lagi. Gak boleh. Ntar dulu. Aku tahu mesti gimana. Hei, taruh krayonnya. Gabby, jangan. Taruh. Apa? Aku gak tahan lagi. Itu krayon favoritku. Eh, sorry. Jangan nangis. Mau mainan krayon yang seru? Krik krayon pake cutter. Dan pake banyak warna. Lalu tekan dan ratain. Ini juga bisa dilukis lho. Aku namain Pak Pelangi. Jangan lupa kakinya. Nah. Keren kan? Aku suka. Ngobain dong. Mama pulang, nak. Kalian main tanpa mama. Eh, lagi. Senang ngeliat mereka main bareng. Terinspirasi oleh kiat ini. Pastikan untuk subscribe channel kami untuk lebih banyak informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke temenmu. Terima kasih telah menonton!